Selamat pagi, sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari Kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Sesudah itu firman Tuhan datang kepada aku bunyinya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan padaku, baik penglihatanmu. Sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepada aku untuk kedua kalinya bunyinya. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang berdidih datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepada aku. Dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya, aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada ala-ala lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Setiap umat Tuhan yang dengan kesadaran penuh mengambil keputusan untuk percaya dan mengikut dia, pasti akan mengalami sukacita dan kebanggaan tersendiri untuk mengakui identitasnya tersebut. Di sepanjang perjalanan kehidupan, dengan segala dinamika, gomul juang yang ada di dalamnya, kita pun berulang kali mengalami dan merasakan pengharapan yang nyata dari Tuhan. Namun apakah itu menjadikan jalan hidup sebagai umat Tuhan, bebas dari tantangan, dan menjadi mudah untuk dilalui? Tentu saja tidak. Kita perlu menyadari bahwa jalan hidup sebagai umat Tuhan memerlukan upaya dan keberanian. Mengapa keberanian? Karena menjalani hidup sebagai umat Tuhan tidak jarang akan menempatkan kita sebagai individu-individu yang melawan arus. Tidak jarang kita harus tampil beda, bukan untuk mencari perhatian, melainkan untuk mempertahankan serta menjaga identitas serta jati diri yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Masih di dalam kisah pemanggilan dan pengkutusan Yeremia, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan penguatan serta peneguhan hati bagi Yeremia untuk menjalani tugasnya. Pada saat itu, Yeremia secara spesifik diutus untuk menyampaikan pesan kenabian yang menubuatkan tentang kejatuhan bangsa Israel sebagai konsekuensi dari segala dosa yang mereka perbuat dihadapan Tuhan. Tugas itu tentu bukanlah perkara mudah. Pesan yang akan Yeremia ucapan itu, meskipun dia berbicara berlandaskan otoritas dari Tuhan, tentu akan menghasilkan penolakan yang begitu besar dari bangsa Israel. Hal ini tentu sangat dapat diterima oleh akal manusiawi. Karena jika bangsa Israel dapat menolak Tuhan, maka sangat mudah bagi mereka untuk menolak Yeremia. Oleh sebab itu, wajar bagi Yeremia kalau ia mengalami ketakutan untuk memenuhi tugas kenabiannya. Tuhan pun menyadari tentang beragam tantangan dan kerumitan yang sangat mungkin dialami oleh Yeremia, sehingga Tuhan tidak berlama-lama untuk memberikan keteguhan bagi hati dan iman Yeremia. Tuhan pun melakukan hal yang sama bagi setiap kita untuk menjalani hidup yang menjawab panggilan dan pengutusan sebagai umat percaya. Apabila pada hari kemarin kita diajak untuk mengevaluasi kesedihan diri dalam menjawab pemanggilan dan pengutusan dari Tuhan, maka sekarang kita diajak untuk merenungkan tentang kesiapan hati dan iman dalam memenuhi seluruh tugas pengutusan tersebut. Menghidupi panggilan dan pengutusan Tuhan memang membutuhkan keberanian serta niat yang kokoh dalam menjalani dan melalui berbagai tantangan di dalamnya. Namun ingatlah bahwa penyertaan dari Tuhan akan selalu memampukan kita untuk melakukan semua itu. Marilah kita berdoa. Tuhan inilah diri kami, inilah segala pribadi kami dengan niatan kami dan kesedihan kami untuk menerima panggilan dan pengutusan dari Tuhan. Kami bersedia untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menjadi kabar sukacita yang Tuhan hadirkan bagi lingkungan. Biarlah melalui kehadiran kami, banyak perkataan yang membangun, banyak perilaku yang sehat. Tuhan mampukanlah kami. Biarlah hanya kuasa rohmu yang berkarya melalui kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Amin.